Hai assalamualaikum selamat datang di channel Nanda Hero jadi di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara mengatasi lupa kata sandi Facebook Oke langsung saja kita ke tutorialnya nah bagi teman-teman yang saat ini kesusahan login karena lupa dengan kata sandi Facebook kalian silahkan tonton video ini sampai selesai pertama silahkan buka aplikasi Facebook kalian kemudian disini silahkan tap pada pilihan lupa kata sandi disini izinkan izinkan nah apabila kalian mencantumkan email di Facebook kalian silahkan kalian tekan berikutnya jika tidak kalian bisa tekan lain kali nah disini eh pastinya kalau kalian tidak memasukkan email kalian harusnya memasukkan nomor telepon nah disini silahkan masukkan nomor telepon yang kalian buat daftar akun Facebook setelah itu silahkan tekan tombol temukan akun anda nah disini langsung saja karena kita lupa kata sandi maka tekan minta kode pilih konfirmasi melalui SMS ke nomor yang tadi kita masukkan kemudian teman-teman disini silahkan tekan lanjutkan kita tunggu nomornya dikirim lewat SMS nah ini sudah muncul ya teman-teman kodenya atau nomornya nah kemudian disini langsung saya dibawa ke sini karena nomor yang saya masukkan tadi kartu simnya saya pakai di HP yang saya gunakan saat ini nah disini bisa kalian pilih biarkan saya tetap masuk atau keluarkan saya dari perangkat lainnya nah untuk lebih amannya kalian bisa tekan keluarkan saya dari perangkat lainnya ini untuk mengantisipasi apabila ada orang lain atau perangkat lain yang login ke akun Facebook teman-teman apalagi kalau perangkat lain itu tanpa sepengetahuan kalian nah disini kita diminta untuk membuat kata sandi baru silahkan kalian tuliskan kata sandi baru jika sudah silahkan tekan lanjutkan nah kemudian tekan oke oke disini tekan oke nah ini sudah berhasil masuk kembali ke akun Facebook saya yang tadi lupa kata sandi Facebooknya jadi kita harus mempunyai salah satu akses yaitu nomor telepon atau email agar kita bisa dengan mudah memulihkan akun Facebook yang lupa kata sandi untuk login jadi demikian itulah video tutorial kali ini semoga berguna bagi teman-teman sampai jumpa di video tutorial selanjutnya dari channel Nanda Hero selamat menikmati